Intro Sebelum disebut-sebut tentang New Normal pada 18 Mei lalu, pemerintah sudah beberapa kali menyinggung pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Misalnya dengan memperbolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja, serta memperbolehkan kelompok masyarakat tertentu untuk mudik. Kemudian berkembang isu, pemerintah tengah berniat memperlakukan strategi herd immunity atau upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh. Sebagian orang berpendapat yang dilakukan pemerintah semata-mata pelonggaran PSBB dan bukan pembiaran sistemik agar masyarakat banyak yang terinfeksi virus. Maka rencana itu sangatlah berbahaya. Sementara pemerintah bersikuku mengatakan protokol yang dibahas adalah upaya mengurangi PSBB yang bertujuan untuk memulihkan produktivitas masyarakat Indonesia. Lalu apakah The New Normal sudah tepat dilakukan sekarang ini di Indonesia? Akankah ada dampak patal yang akan dirasakan masyarakat dalam menghadapi era The New Normal? Kita boleh buka guys. Anda kembali di bincang virtual dan pemirsa langsung saja saya ke Ibu Evita. Ini tidak hanya yang perlu kita waspadai adalah mudik saja tetapi nanti akan ada arus baliknya. Ini bagaimana? Bahkan kalau kita lihat di sosial media ini sampai akhirnya muncul hashtag Indonesia terserah begitu ya. Bagaimana Bu? Ya baik Pak. Jadi memang ya kan peraturan atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah itu tentunya harus mempertimbangkan banyak hal. Itu saya setuju ya kan. Dengan arus mudik ini seperti apa dampaknya. Hanya saya juga melihat yang memenuhi monitor ya. Yang paling banyak mudik itu kan di Jawa ya Pak. Jawa itu kan dapil saya ya. Masyarakat kita yang mudik kembali ke kampungnya itu cukup taat lah. Sebenarnya yang kurang taat ini yang bandel ini justru yang di Jakarta nih Mbak. Kalau yang di desa-desa itu mereka di karantina dulu ya. Dan mereka itu patuh semua Mbak. Nah jadi ke depan ini bukan hanya masyarakatnya saja. Seperti saya katakan ketika ini dibuka selebar-lebarnya tidak ada lagi PSBB atau PSBB dilonggarkan. Pemerintah harus mempersiapkan diri. Tadi disebutkan rumah sakitnya seperti apa ya kan. Kita kemarin ini kan keteteran karena kita tidak siap sebenarnya. Baru kita sadar, kita melek bahwa kita ini benar-benar tidak memiliki yang namanya kemandirian di bidang kesehatan. APD kita masih import. Semua yang alat-alat kesehatan kita masih import. Sehingga tidak tersedia. Nah ini juga pemerintah ke depan itu harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita ke depan ini bisa mandiri di bidang kesehatan kita. Berdampaknya dari kesehatan ini nantinya kan virus ini pangan. Kita mandiri di bidang pangan. Saya tadi baca Presiden itu meresmikan yang namanya penelitian riset inovasi COVID-19. Nah saya setuju bagaimana sekarang ini sedang dilakukan penelitian-penelitian. Dan kita, saya mendengar presentasinya langsung dari Manuristek. Itu ke depan akan memiliki yang namanya rapid test sendiri. Yang namanya ventilator sendiri, PCR sendiri. Itu saya setuju. Namun demikian saya lebih fokus lagi ke depannya pemerintah kita. Itu juga lebih berpikir kepada kemandirian terhadap bahan baku. Apa yang kita produksi sekarang, itu kan masih mempergunakan bahan baku dari luar negeri. 90 persen. Nah bagaimana ke depan ketika kita ditimpa lagi dengan musibah yang sama. Ini jangan kembali kita keteteran seperti sekarang gitu. Karena semua-semuanya important. Dan kita punya kendala ketika pandemik ini untuk importnya. Nah pemerintah ke depan juga harus mempersiapkan diri bagaimana kita juga memproduksi yang namanya industri bahan baku kita. Kita tidak tergantung dengan bahan baku import. Sehingga kita mempunyai kesiapan terhadap alat-alat kesehatan kita sendiri. Jadi ketika yang tadi gelombang besar apapun akan menimpa kita kembali. Baik. Ini kalau begitu harus ada model-model dari kehidupan normal baru. Kalaupun misalnya mau diterapkan. Ini model-model kehidupan normal baru yang disarankan seperti apa Pak Gindo? Pak Gindo maaf. Ya oke. Sudah terdengar. Ya. Model seperti apa? Di Indonesia kita itu enak. Karena kita tinggal di satu kawasan yang punya banyak teladan yang berhasil. Tidak ada satu benua lain pun yang punya begitu banyak teladan yang berhasil. Kita punya Korea Selatan, punya Singapura, punya Taiwan, punya Cina. Mau pilih yang teladan diktator ada Cina. Mau pilih teladan yang sangat demokratis ada Korea Selatan. Tinggal pilih. Tidak usah merasa kita mesti mencari jalan sendiri. Tidak mau belajar dan meramu dari teladan orang yang sudah berhasil. Jadi normal yang baru kayak apa? Hampir semua negara-negara yang saya sebut tadi itu semua pakai masker. Jangan tipis. Saya sendiri nggak pakai masker. Karena pemerintah kami di Inggris ini tidak menyarankan. Tidak mengharuskan. Tetapi saya kira teladan dari negara-negara yang berhasil di Asia. Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Cina pakai masker. Dan mereka semua bisa taat mengikuti aturan jaga jarak, aturan bergilir. Dan pemerintahnya memang menyediakan bantuan langsung kepada orang-orang yang memang sangat mendukungkan. Dan hampir semua negara itu punya tim yang melacak yang jauh lebih besar daripada tim yang melacak di Indonesia. Dari kawan-kawan saya, saya melakukan penelitian di desa-desa di Malang. Tim yang melacak di daerah-daerah di Indonesia itu menurut saya perlu dikali 10. Supaya bisa menyiapkan Indonesia di normal yang baru. Kalau kurang dari 10, masih akan kayak begini. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan bincang virtual sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.